ya ini pemburu cinta, dapet? gak dapet? aduh, cumananya guys, kami mau jalan-jalan sama pak sunel ini sukirnya pribadi kami guys guys, mereka sudah sampai nih di lokasi pertama siap-siap ya guys saya akan mengulas sedikit tentang jenis-jenis dan nama-nama tanaman yang ada di lokasi ini dan saya juga akan menjelaskan deskripsinya guys selamat menikmati guys, kita lagi melihat bunga dan berserta tanaman-tanamannya bagus-bagus ya guys oke guys, yang pertama katus mamilaria elongata ialah katus yang berasal dari Mexico dan ciri khasnya itu seluruh permukaannya ditutupi oleh duri-duri halus yang berwarna kuning dan rapat loh guys ini yang musim sekarang ini kaktus next, kaktus gimnokalium nih guys adalah kaktus yang memiliki bunga yang indah yang umumnya ditanam di pot sebagai maksias ruangan loh guys ada terbini karpus nih guys yang paling populer dicari para kolektor kaktus nih guys termasuk jenis yang langka dan sulit didapatkan di Indonesia loh tanaman sikas yang hanya bisa tumbuh di daerah tropis dan subtropis euphorbia lakthea adalah spesies perch asli asiat tropis terutama di India ini adalah semak tegak yang tumbuh hingga 5 meter dengan cabang-cabang sukulen berdiameter 3-5 cm bergeriki dan dengan potongan melintang segitiga atau belah ketupak andaliman merupakan tumbuhan semak yang memiliki aroma yang unik seperti wangi buah lemon andaliman ini juga biasa disebut dengan ricinus comunus loh guys biasa ini dipakai di dalam masakan khas tradisional bata cukup luas ya lihat kebenku penuh dengan bunga ada yang putih ada yang merah tiap hari ku siram semua ada bird nest cactus dan hawartia renwalti bird nest cactus menyerupai sarang burung sedangkan hawartia renwalti adalah spesies tumbuhan berbunga sukulen dalam keluarga aspo de la ceae cactus bintang farigata termasuk tanaman idaman lantaran memiliki keindahan rupa dan beragam dapat ditemukan di Surabaya Jawa Timur Lidah Boya memiliki batang yang pendek dan kecil serta dikelilingi oleh pelepah daun batangnya hampir tidak kelihatan karena tertutup oleh daun-daun yang rapat dan sebagian terbenam dalam tanah kalian tidak teribu kata ini mempunyai warna bunga berwarna putih mirip bayi yang sedang tidur samaisiparis obtusa adalah spesies cemara asli Jepang tengah di Asia Timur dan dibudiakan secara luas di belahan bumi utara yang berkiklim sedang kayu berkualitas tinggi dan berkualitas tinggi asparagus densiflorus adalah tanaman tahunan yang selalu hijau terkait erat dengan asparagus sayuran buksus sempervirens merupakan jenis tanaman perdu yang berasal dari Eropa bagian barat dan selatan tanaman Begonia adalah keluarga tanaman bunga dari genus Begonia Cornus alba adalah spesies tanaman bunga di keluarga Cornusiae Peperomia magnolipolia adalah jenis Peperomia yang tumbuh tegak dan daunnya besar-besar Ficus elastica rox mempunyai cabang dan ranting yang tumbuh tidak baturan Euphorbia trigona memiliki batang tegak dan jumlah cabangnya Dipsis lutesen adalah tumbuhan yang dapat tumbuh hingga setinggi 6 meter meskipun biasanya di pekarangan hanya setinggi 3 meter karena alasan keindahan kaktus sekulian molded buah menyerupai buah durian namun tidak bisa dimakan kaktus bunny ear prickly adalah spesies tanaman terbunga dalam keluarga kaktus kangkas yari asli dan endemik dari Meksiko, Tengah, dan Utara Tanaman stroberi merupakan tanaman buah yang memiliki rasa unik Buah tanaman ini dapat didunakan sebagai olahan berbagai makanan dan minuman Buah stroberi dapat juga digunakan sebagai penguat secara rasa makanan dan minuman Tidak mertua secara umum lainnya memiliki rimpang dan berdaun tebak Bromelia yang mampu bertahan adalah bromelia dengan daun tebak kaku, berduri tajam, dan berwarna abu-abu hijau atau gemperakan dike pegang tukar, nenek pegang sapna, bapak naik pangkat, ibu jadi guru Yucera Sangguinia adalah lonceng karang atau spesies tumbuhan berbunga dalam kinus Yucera Hyacinthus adalah salah satu genus tanaman untuk sekitar 30 tanaman berbunga abadi dari wilayah Mediterania dan Afrika Ada yang putih, ada yang merah Ada yang putih, ada yang merah Tiap hari, ku siram semua Ngawar ngelati, semuanya indah Pinotendron adalah sejenis tumbuhan dari suku Araceae yang mempunyai banyak spesies Namanya berasal dari bahasa Yunani yaitu kata hilo artinya cinta dan dendron artinya pohon Ini yang jual Ya Bukain nih Banyak banget guys bunga-bunganya Ini apa ini mbak Ini yang mempunyai cinta Racun hama ya Untuk membunuh Yang Apa ya Kutub putih-putih tuh ya 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 Guys Jadi Selain tanaman Juga ada wawatan-wawatan Untuk tanaman Oke saya keliling mbak, slow aja mbak Cuman masalahnya banyak yang saya lihat Tapi banyak yang saya gak tau namanya Itu jadi masalah Tiap hari kusiram semua Mawar melati semuanya indah Platicerium bifurcatum Tumbuh dari tunas yang menggulung Dan memiliki rambut halus Convolvolus arvensis adalah spesies bindweed Yang merupakan rhizomatus Yang termasuk dalam family morning glory Petunia adalah suatu genus tumbuhan berbunga Dari family solanesiai Yang bunganya berbentuk trompet Bunga Wijaya Kusuma sangat semerbak sekali Sehingga pada saat mekar Tetangga pun dapat mencium wanginya Ciri asli dari Wijaya Kusuma merah ini Diantaranya memiliki bilah atau batang yang sedikit Tetapi lebih tebal daripada yang berwarna putih Dan di bilah daunnya ada sedikit kemerahan Aglonema yang satu ini memiliki ciri khas Daunnya berwarna merah muda dengan bingkanya yang berwarna hijau Daunnya memiliki bentuk yang unik Yakni bulat meruncing Bunga merah bilis jelapa memiliki batang yang tegak Bulat, permukaan licin Dan bercambang-cambang dengan tinggi sekitar 50-80 cm Daunnya berbentuk hati dengan ujungnya runcing Panjang daunnya sekitar 3-15 cm Dengan lebar antara 2-9 cm Pilodendron bulimaxi memiliki daun hijau menghilap Dengan bentuk menyerupai daun talas Sama seperti umumnya pilodendron Petunia umumnya diserbuki oleh serangga Kecuali petunia ekserta yang diserbuki oleh burung kolibri Umumnya petunia bersifat diploid dengan 14 kromosom Dan tidak dapat disilangkan dengan antara spesies Parsley memiliki daun yang seperti daun wortel Berwarna hijau dan juga harum Daun parsley juga tumbuh pada daerah yang cenderung dingin Maka dari itu di Indonesia tidak terlalu banyak kita temukan Juncus evusus termasuk tanaman air Sehingga banyak orang menanamnya di tengah kolam Meski semingkian Ia bisa juga ditanam di pot atau langsung ke tanah Dracaena reflaksa adalah pohon asli Mozambique, Madagaskar, Mauritus, dan pulau-pulau terdekat lainnya di samudera India Podocarpus marcovillus adalah jenis pohon yang memiliki karakteristik seperti pohon cemara Medinilla digelongkan sebagai keluarga melastom Itu berasal dari daerah tropis Afrika, Asia, dan kepulauan Pasifik Paukin philea spektabilis tumbuh sebagai pohon anggur atau semak berkayu Mencapai 15-40 kaki Dengan daun berbentuk hati dan batang berduri pugar Plektrantus prostatus memiliki bau khas yang dapat dipisahkan dari senyawa kimia tanaman-tanaman lain Kumpai adalah tumbuhan paku dari Divisio Lycopotio pita Yang kebanyakan tumbuh secara epifit Secara tradisional mereka masuk dalam suku Lycopodiae siae Namun tidak lagi termasuk dalam Lycopodium Melainkan dipisahkan dari Marga Hooperzia Contohnya adalah kumpai lubang, kumpai picisan, dan kumpai rantai Lihat kebenku penuh dengan bunga Ada yang putih, ada yang merah Tiap hari ku siram semua Mawar melati semuanya indah Tidak yang berat Mawar mel Indonesia Mawar melotong Ficus lirata warp memiliki daun lebar dan kaku serta tidak mudah berguguran walaupun daunnya sudah tua dan menguning Bentuk daunnya yang menyerupai pinggul biola dan meliuk-liuk Daun berhadapan atau tersebar terdapat stipula tunggal sering dengan sistolit pada epidermis Pohon mangga berasal dari lembah Indus India Hal ini mendasari anggapan bahwa mangga berasal dari India dan menyebar ke semenanjung Malaysia, Indonesia dan akhirnya ke seluruh Asia Kostus spiralis merupakan tanaman perennial herbaceous yang berkerabat dengan jahe sejati Daun Kostus spiralis tersusun spiral pada tangkai daun yang menyerupai bambu Permukaan bagian bawah daun bertekstur seperti beludru Kostus spiralis memiliki daun-daun sederhana yang tersusun saling berhadapan-hadapan Tapas Tapas Taun Tapas Paras Tapas Tato Lihat kebenku penuh dengan bunga Ada yang putih, ada yang merah Tiap hari, bersiang semua Mawar hati, semuanya indah Tanaman asparagus adalah tanaman semak yang untuk umumnya ditemukan pada daerah pegunungan Jenis asparagus ini diterdiri dari beberapa macam, namun pada awalnya ditemukan di daratan Mediterania, Eropa Selatan Lihat kebenku penuh dengan bunga Ada yang putih, ada yang merah Tiap hari, bersiang semua Mawar hati, semuanya indah Dia sudah tiga remaja itu Eh, dia sudah keluar Jauhkan cerita apa sama dia Oh, inilah keladi yang merah lu ini Ini paling semak Di sini 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 Terima kasih ya ini pemburu cinta dapat enggak dapat aduh cumananya guys jadi disini ini semua banyak tanaman yang bagus-bagus ternyata ada bondar disini ada bondar mantap-mantap semua tapi terlalu banyak sakit banyaknya bingung saya oke guys kita sekarang balik lagi balik provinsi sebagai supir oke terima kasih bye-bye oke guys gak nyangka kita sudah menyelesaikan eksplorasi kita di lokasi pertama ini jadi langsung saja kita berangkat ke lokasi kedua guys biar gak penasaran langsung saja kita terusuri let's check it out milo kaktus memiliki jambul di bagian atas bila sudah dewasa duri yang melengkung dan berwarna kemerahan eskontria adalah genus kaktus yang berasal dari Meksiko pima nanas kaktus adalah kaktus asli federal terancam untuk berlunca merah bird nest pincusion kaktus adalah genus kaktus yang tumbuh rendah yang tersebar dari bagian paling selatan Kanada tengah dan barat hingga Meksiko utara dengan satu spesies di Kuba Jureus Hexagonus dibudidayakan untuk buahnya dan sebagai hiasan semuanya indah semuanya indah polaschia ccp adalah endemik di daerah yang lebih hangat di Meksiko tengah mamilaria gemini spina adalah spesies berduri padat yang sangat bervariasi selamat menikmati lihat kebenku penuh dengan bunga ada yang putih Ada yang merah Tiap hari Kusiram semua Mawar melati Semuanya indah Ripsalis bercivera adalah tanaman yang selalu hijau Tetapi tidak berdaun berair epifit dengan batang gantung sepanjang 1,8 meter Meski termasuk dalam family kaktus Namun memiliki penampilan yang sangat berbeda Dan biasanya tidak bertulang Sedum rubro tingtung atau sedum X rubro tingtung Dan umumnya dikenal sebagai jelly beans Jelly beans plant atau pork and beans Ini adalah sejenis sedum dari keluarga tumbuhan Krasulaseae Ini adalah tanaman sekulen yang berasal dari Meksiko Muraya konyigi Pohon yang menghasilkan daun aromati yang sering digunakan dalam masakan India Untuk tanaman Eropa Untuk tanaman Eropa kadang disebut juga tanaman kari Seperti helicirum, italicum Lutigia sidiodes umumnya dikenal dengan bunga mozaik Adalah tanaman abadi herba dari keluarga Onagrasiae Ini memiliki bunga kuning yang mengkar di Juni hingga Agustus Lidi air Sebagaimana namanya Tanaman air dengan nama lidi air ini memang sekilas mirip dengan berbentuk lidi yang terbalik Hal tersebut dikarenakan batang-batangnya berbentuk gepeng dengan warna hijau Dan garis-garis kuning serta ujungnya runcang Cordyline australis umumnya dikenal sebagai pohon kubis atau cabbage palm Adalah pohon monokotil bercabang luas yang endemik di Jelandia baru Terima kasih telah menonton Ada yang putih Ada yang merah Tiap hari Kusiram semua Mawar melati Ini tanaman apa nih bang? Semuanya indah Sikas gitu ya? Kayak sejenis Dia gak pakai tanah ya? Gak butuh tanah ya? Cuman diganti gitu aja Berapaan gini bang? Berapaan? Selanjutnya Ponykum Seabod Setelah Tiap hari Yang terjumpai Dan kebiasaan anggun Terima kasih karena sudah menonton video kami dari awal sampai selesai Kalaupun ada nama dan jenis tanaman yang saya sampaikan tidak sesuai Mohon diberi masukan berupa saran dan komentarnya ya guys Jangan lupa like kalau teman-teman menyukai video saya dan jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa